Tingginya harga beras di pasaran saat ini belum berimbas pada peningkatan kesejahteraan petani. Karena panjangnya mata rantai perdagangan gabah maupun beras, mengakibatkan petani belum bisa menikmati keuntungannya. Belum bisa mencukupi modal pembelian pupuk non-subsidi. Jianjur, salah satu petani di desa Nanggalamekar, kecamatan Ciranjang, Jianjur, yang mengaku tidak merasakan keuntungan dari nilai harga jual beras di pasaran. Meskipun jika nantinya harga gabah dari petani meningkat, hal itu belum bisa mencukupi modal pembelian pupuk non-subsidi. Karena selain langkah, proses pembeliannya sangat sulit. Ajang mengaku sekitar 45 hari lagi waktunya panen raya. Dan berharap saat panen nilai jual gabah ke Tengkulak, akan ada kenaikan yang disesuaikan dengan tingginya harga beras. Dirinya juga berharap harga gabah bisa naik di kisaran angka Rp6.500 hingga Rp7.000 per kilogram, agar petani bisa merasakan sedikit keuntungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.